Masa gue pengen musuhin orang tua gue sendiri, pengen musuhin perusahaan keluarga gue sendiri, aneh Baiklah, orang tua mana sih yang gak bangga kalau anaknya mandiri mas, anaknya bisa sukses Jadi benernya aslinya, yang suka bikin narasi-narasi permusuhan tuh aslinya emang dari awal udah gak seneng sama HR Gak seneng sama gue gitu, makanya bahasa-bahasa dia kayak ngadu domba terus mas Itu hater-haternya HR dulu lah, makanya suka pake narasi-narasi aneh-aneh Gue yakin kalau orang-orang yang sayang sama Pak Haji, sayang sama gue, gak bakal mas ngomong-ngomong buruk tentang beliau Atau ngomong-ngomong buruk tentang gue, gak bakal Masih di Nomadic mas, statusnya masih mas, cuman aku gak aktif karena kan aku cuman beren ambasador aja Yang punya kan arma, mungkin kalau bulan ini habis aku pamitan mungkin, karena aku pengen fokus banget di MTI Punya rumah makan sendiri tuh paling gak punya pemberangkatan minimal 40 per hari lah 40 bis per hari gitu, maksud mas 30 atau 40, eh gak, gak kalau 30, 40 lah paling Itu udah lumayan Mas, gue minta tolong sama kalian ya Ini gue minta tolong sama kalian Mas, MTI, wayangnya, liverynya, HR, wayangnya, liverynya, itu punya keluarga besar mas Rian semua Mereka bapak sama anak, satu kakak, satu darah Lu siapa ngurusin harta keluarga orang? Gituin aja Ini, simpel Risi gue orang pada ngomongin livery mulu HR keluarga gue, MTI keluarga gue juga Kenapa harus diadua-dua mba sih? Ya kan? Ebuh amat, nanti jen ngobrolin harta orang Harta keluarga orang Itu ya Ade bukan, saudara bukan Ngomongin harta keluarga gue Saya Lagian besok mas, kalau misalnya bapak udah istirahat Emang yang rusin siapa sih mas, kalau gak anak-anaknya Gak mungkin kan, nurun ke si A, si S, sama si U Mereka masih mulai hidup juga makan gaji dari keluarga gue doang Anggep aja, saat ini kita lagi mandiri Kita bikin usaha habis sendiri, ya kan? Saat ini gue lagi ngerintis kecil-kecilan usaha bersama kalian Kita fokus di situ aja Doain yang terbaik Jaga hati tetap baik, jaga niat tetap baik Gue udah bilang sama anak-anak Ntar kalau ada bis-bis HR Ngedi, minta jalan, kasih Kasih, jangan diajak balapannya Dikasih aja Sambil foto ini dari belakang nomernya Makanya satu-satunya PO di Indonesia ini Yang bisa ekspansi keluar dari wilayahnya Cuman HR aja Gue gak bilang satu-satu dimana-mana ya HR itu dulu Ibaratnya rumah di Muria Raya Yang meduro melakukan puluhan Yang solo melakukan puluhan Yang mau kirim lagu puluhan Yang puluh hati melakukan puluhan Ya HR itu tak apa mas Sambil di peon di Yang bisa melakukan HR yang diindikai Orang HR satu-satunya perusahaan Yang bisa ekspansi kemana-mana dengan lenggang Rosalia Rosalia jalan mana Ada di Muria Raya Ada Rosalia di Prodadi Sinar jaya jalan di mana Jalan di Wonosobuan paling banyak Kemana lagi Ada sinar jaya di Muria Paling jalan satu, dua, tiga, empat Madura dia lagi mulai ekspansi nih Rosalia di selatan aja Dulu HR jalan dari Wonogiri 24 Jalan dari Solo 18 Jalan dari Madura 24 Jalan dari Prodadi 16 Jalan dari Malang Lagi gue nanti seberapa 6 Yang punya ruang gerak Kayak HR itu dalam sejarah Mal Lorena dulu Daerah tapi gak semasif HR juga Kalau pengen ngeliat Lorena tahun 2000an Ya HR sekarang Tahun 90an tuh ya HR sekarang Kalau kalian bukan orang Bukan di kalangan sirkel Orang-orang operasional Susah mas Nerima omongan gue Tapi kalau kalian tau Di dunia bis Paham lah pasti